Mengawali kompas siang, saudara seorang asisten rumah tangga ditemukan tewas di dalam toren di rumah majikan tempat yang bekerja. Penemuan korban pertama kali terungkai karena kecurigaan para tetangga yang melihat rumah dalam kondisi gelap selama berhari-hari. Mbak itu sebut nyuci dan mandi dan menjemur pakaian di toren. Nah dia menemukan toren itu sudah dalam keadaan tutupnya terbuka dan menengok di dalam toren itu sudah ada jenazah. Memang korban mengajak untuk membersihkan toren di rumah tersebut. Namun dari pihak supir menyampaikan bahwa nanti pagi hari saja kita membersihkannya karena kalau siang panas. Seorang asisten rumah tangga ditemukan tewas di dalam toren di rumah majikan tempat yang bekerja. Polisi dan warga sampai harus memotong toren untuk mengevakuasi jenazah korban. Jenazah korban pertama kali temukan oleh sopir yang juga bekerja di rumah itu. Namun menurut polisi, sang sopir tidak menginap melainkan hanya pekerja pulang pergi. Sementara pemilik rumah sudah dua bulan berada di luar negeri. Yang ada di toren, pagi hari ketika masuk ke dalam rumah, naik ke lantai dua tidak ditemukan korban. Saksi memanggil-manggil korban, tidak ada yang menyaut, lalu saksi mencari. Akhirnya naik ke lantai tiga, posisinya toren tersebut ada di lantai tiga, tutup toren ada di lantai. Terus ada sikat juga, sikat membersihkan toren. Ketika ditemukan, yang bersangkutan sudah berada di dalam toren. Setelah dievakuasi, jenazah perempuan ini dibawa ke Rumah Sakit Pori Kramacati untuk diotopsi. Polisi juga langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Untuk hasil olah TKP, kami bisa jelaskan sedikit. Untuk rumah tidak ada barang-barang yang hilang, atau ada pintu yang rusak, atau ada tanda-tanda orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dari tubuh korban sendiri tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ini nanti kita menunggu hasil dari RS Poli Kramacati. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga yang sudah beberapa hari melihat rumah dalam keadaan gelap. Padahal diketahui korban yang merupakan asisten rumah tangga tinggal di dalam rumah. Saat sang sopir tiba, tetangga pun menanyakan keadaan rumah yang gelap. Warga tetangga yang peduli dengan lingkungan menanyakan, Pak, rumah tersebut dari malam hari rebuk itu gelap. Jadi apakah memang pembantunya sedang pulang? Lalu sopir mengatakan ada pembantunya. Tapi tetangga yang peduli lingkungan kami tidak melihat dari kemarin. Nah akhirnya sopir buka pintu, dia juga mempunyai kunci ya. Buka, periksa. Dari rantai 1, lantai 2 sambil dipanggil-panggil namanya itu tidak ada menjawab. Nah akhirnya dia naik ke atas, ke tempat biasa itu mbak itu tersebut, menyuci dan mandi dan menjemur pakaian di toren. Nah dia menemukan toren itu sudah dalam keadaan tutupnya terbuka dan menengok di dalam toren itu sudah ada jenazah ibu pembantu itu yang sudah meninggal. Polisi menyebut saat kejadian, korban seorang diri di rumah. Dari lokasi kejadian, polisi membawa rambuti berupa toren air dan ember hitam. Saat ini polisi masih menunggu hasil visum luar dari rumah sakit Polri Ramadjati untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Informasi terkini soal penemuan jasad di dalam toren, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat siang Niko, apakah sudah diketahui penyebab kematian korban? Ya, selamat siang Putu dan juga Saudara untuk mengetahui penyebab pasti terkait dengan kematian seorang perempuan paruh bayar yang ditemukan meninggal dunia di dalam toren pada Kamis kemarin. Ini polisi juga masih melakukan penyelidikan. Dan setelah melakukan oleh TKP, diantaranya polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti sikat dan juga toren, lalu juga ada ember yang pecah yang diduga digunakan oleh korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Dan kondisi korban saat ini juga telah dievakuasi atau dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati untuk dilakukan visum luar dan juga otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dan selain itu, Putu dan juga Saudara, polisi juga telah memeriksa empat orang saksi terkait dengan kematian asisten rumah tangga yang ditemukan meninggal dunia dalam toren kemarin ini. Di antaranya adalah sopir, lalu ada kepala sekuriti, lalu juga ada dua orang yang merupakan pekerja di dalam rumah. Dan kemudian, berdasarkan kronologis yang diberikan atau yang dirilis oleh pihak kepolisian, bahwa awalnya ini, sang korban ini meminta sopir untuk membantu membersihkan toren pada hari Rabu siang. Namun pada hari Rabu siang ini, sang sopir menolak karena cuaca terlalu panas. Dan kemudian pada keesokan harinya, ketika sang sopir ingin menghampiri atau mendatangi rumah tempat kejadian perkara, lalu kemudian sang sopir melihat kondisi rumah yang tidak dalam kondisi seperti biasanya, yang ini gelap seperti itu ya. Dan tidak ada respons ketika sang sopir memanggil nama-nama korban. Lalu kemudian korban ini, sopir ini melihat kondisi korban di lantai tiga, di rooftop ini dalam kondisi meninggal dunia di dalam toren. Lalu kemudian memanggil bantuan, dan sekuriti dari pihak sekuriti juga langsung memanggil pihak aparat untuk mengevakuasi korban, butuh. Anda sebut sudah ada empat saksi, tapi apakah di antara selain dari empat saksi tersebut, pemilik rumah ini juga akan dipanggil untuk menjalani proses pemeriksaan oleh polisi, Niko? Ya, terkait dengan keadaan atau keberadaan pemilik rumah, ini sudah dua bulan pemilik rumah tidak berada di rumah. Berdasarkan keterangan dari pihak sekuriti, komplek Gading Pandawa ini juga menyatakan bahwa pemilik rumah ini sedang berada di Penang, Malaysia untuk menjalani pengobatan. Dan tadi juga kami telah menemui sekuriti, pihak sekuriti bahwa mengatakan bahwa respons pemilik rumah saat mendengar berita asisten rumah tangganya meninggal dunia ini langsung meminta asisten rumah tangganya ini segera dimakamkan di Jawa Timur, karena korban ini merupakan berasal dari Jember, Jawa Timur. Seperti itu, Putu. Putu. Oke, terakhir Niko, apakah dari hasil otopsi tadi Anda sampaikan sudah dibawa ke rumah sakit? Hasilnya sudah keluar? Ya, untuk hasil otopsi dan juga hasil visum luar yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sampai saat ini belum ada keterangan resmi. Namun, untuk mengetahui penyebab pasti dari hasil otopsi tersebut, polisi meminta publik untuk menunggu hasil otopsi dan juga hasil visum luar yang dilakukan oleh rumah sakit Polri Krambejati, untuk mengetahui pasti penyebab kematian dari asisten rumah tangga yang ditemukan meninggal dunia di dalam toren pada kehamis kemarin. Putu, kembali ke studio. Baik Niko, empat orang saksi sudah diperiksa dan hasil otopsi juga masih dalam proses penyelidikan. Kita tunggu sama-sama. Terima kasih laporannya Niko Anggriawan dari Kelapa Gading, Jakarta Utara.